hai oke kembali lagi di channel Inseco mesin CNC nah ini ada mesin baru jadi Mas ya ya ini baru jadi ini stok ready stock yang ini mas ready stock oke ini kita bersama Mas Pat lagi ya kita akan ngapain ini Mas Pat kita akan mereview mesin kita ini yang stok ini kita mesin router Pro versi Oh ini area kerjanya ini 1,3 kali 2,3 1,3 meter 1,3 meter ya ya punya 1,3 meter Oke tananya 2,5 meter oke siap nah kalau luas lebih itu itu bisa menampung maksimal berapa ini mas full triplex bisa ya biasanya kan kalau ACP fullnya akunan gitu jadi itu udah rata-rata bahan-bahannya jadi masara oke siap Nah kalau mesin router ini lebih spesifik untuk potong logam Mas ya ini bisa buat ACP MR kayu terus apalagi PVC begitu semua yang logam bisa pakai ini ya masih Oh ya oke ini kita pakai motor spindle motor motor spindle spindle ini 222kw ini udah kontrol pakai VFD jadi nanti kecepatannya bisa diatur sama yang paling utama aja pakai pendingin air Mas Oh pakai Oh ini Mas ya Oh ini selangnya gitu ya ini selang airnya Oh jadi dia pakai pendingin air jadi ini dipakai 24 jam non-stop nggak ada masalah oke soalnya panasnya langsung kebuang airnya nah ini penampungnya Mas ya penampung air disini ini nanti panasnya dibuang ke sini jadi ini enggak akan kalau dinamo dinyalakan lama kan dia panas terbakar lah nah ini pendingin air ini amat dinyalakan 24 jam non-stop oke itu amat apalagi untuk yang itu masa proses kayak ngukir gitu kan butuh waktu lama ya kayak gitu butuh waktu lama buat ngukir itu kan waktunya lama lah itu kalau pakai pendingin udara kasihan Mas motor ini kita pakai pendingin air jadi lebih Hai durable kemudian dia lebih tahan sama debu lebih kalau pendingin udara kan nanti lama-lama debunya menggumpal di motornya Oh gitu ya kalau ini udah enggak ada debu sebanyak apapun nggak ada masalah nah soalnya kita akan sistemnya terpisah nggak pakai angin Oh gitu jadi gitu guys ke sini Mas realnya Oh iya oke 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 ini kita pakai HGR 20 mas ini HGR 20 ini sangat kuat sekali sangat resisi udah enggak ada goyang enggak ada oblah Oke ini hadiahnya linear blocknya ini jadi sangat resisi enggak mas ya oke jadi kayak gini guys HGR 20-nya kita pakai girek ini ya girek ya gireknya pun kita pakai yang helikal Mas Oh iya yang helikal ya jadi kita nggak pakai yang lurus karena kita mencari tingkat kepesisian dan kehalusan gerakan itu yang paling bagus kita pakai yang helikal ya lebih tebal juga jadi ini soalnya yang M1.25 lebih lebih besar karena ada yang lebih kecil lebih kecil itu ya kekuatannya kurang presenya juga kurang kalau itu Mas tuh yang disitu Mas ini nah ini ini pokoknya isinya 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 dengan motor Oh gitu ya kita motornya pun enggak cuman motor langsung buat gerakin helikal agar ya kita ada gerbuknya Oh ini ya kita satu banding lima ya jadi torsinya ditingkatkan 5x5 ini untuk fungsi gearbox sendiri ini untuk kalau meningkatkan torsi Mas komentar torsinya lebih kuat kalau dalam segi gerakan ya dia lebih presisi Mas lebih lebih pertama lebih kuat karena kalau diruterkan ada kita kita butuh daya mendorong matanya Oh kalau ini ya saya dorongnya lebih kuat lebih kuat juga kemudian kan torsinya ema 34 besar karena saya ya orang besar ya dikasih gearbox jadi lebih besar lagi fiturnya udah udah oke buat mesin CNC ini udah sangat oke sekali Oh iya dan apalagi ini masih apa mesin bestseller kita mas ya ya sekarang bestseller yang router ini router yang pro malah untuk harganya kira-kira berapa ini sekarang cuma 55 55 juta ini udah fullset sama komputer komputernya Mas udah tinggal pakai begitu jadi sukses saya ingatkan lagi ini free training juga free training free training Oke harganya 55 juta udah fullset dan free training free training lokasinya Iya nanti tinggal cuman akomodasi Mas jadi kalau teknisnya dijemput ke sini free free langsung ke sini bisa Mas ya training di sini juga bisa mau langsung ke diri nanti bisa lebih akrab lah kita ya nanti bisa ngobrol lebih banyak Oke untuk mas untuk info lebih lanjut langsung ke marketing Oh di bawah ya marketing di bawah sini nanti bisa tanya-tanya harganya pengirimannya bagaimana nanti lanjut bisa hubungi marketing saja nanti kita bantu dulu semuanya Oke siap kita nyalakan Mas ya siap-siap Oke nah itu guys itu Mas buat lagi nyalain itu elektriknya di bagian belakang saya belakang sini Mas Oh ya saya ke situ apa gimana ini enggak usah Mas di situ aja oke nah nanti kalau apa elektriknya di bagian sana jadi lebih lebih apa lebih ramping ya ini udah ada UPSnya Mas udah ada UPSnya jadi kalau mati lampu listrik mati ya nggak nggak pusing kita biasanya kalau listriknya matikan Aduh pusing gambar hilang nah kita bisa set gambar dulu bisa kita nolkan dulu jadi nanti begitu listriknya lah kita langsung bisa lanjutkan pengerjaan pengerjaan terus nggak usah ngotak-ngatik ngembaknya nyari titik nol lagi apa gimana udah enggak usah dan ini lebih mesinnya udah lebih praktis Mas ya ada apa bokpanelnya seperti dulu yang generasi sebelumnya kan komputernya terpisah itu kalau mau menggeser mesin harus digeser dua-duanya sekarang udah jadi satu semua udah langsung di sini ini colokan kalau mau buat test disk di sini juga bisa Mas nah semua semua udah sangat apa ya sangat convenience ya sudah istilahnya ergonomis ergonomisnya dapat ini udah kita ukur Mas ini kalau orang berdiri ya paling enak segini sekitar tinggiannya Oke kita buka programnya ini McTree ya bukan Mas ini udah modifikasi dari Inseco Oke fiturnya jauh lebih lengkap dan ini ada fitur ada fitur ada fitur homing mas homing sama soft limit Oke ini masih berarti ya jadi nanti ini enggak akan nabrak kalau menuju ke titik samping-samping bisanya kan kalau nggak ada limitnya nah ini ada pengamannya kita homing dulu Mas ya nah kalau udah di homing seperti ini Mas ini lebih aman Oh gitu ya tadi ini bisa dikontrol via ini ya siakibut ya Iya jadi kita gerakin ke kiri-kiri pol nggak bisa waktu itu tidak soalnya udah posisi paling mentok Mas ya oke yang paling kan Anda nanti gerakin kanan gitu ya nggak bakal nabrak masih pun saya tekan dua-duanya gini oke nggak mau gerak lagi kan tapi masih gerak yang ini soalnya saya belum belum titik ujungnya tapi begitu sampai sini ya nggak bakal nabrak ya udah tawa mentoknya gini jadi dibatasi maksimal begitu gitu ya setelahnya tinggal nggak bakal nabrak lah ini fitur keamanan guys ini ya kalau kalau apa yang khawatir nanti kalau terlalu karena nabrak nggak nggak ini aman karena cuma ada ada fitur top-limitnya top-limit Oke mesin master kita akan juga seperti itu tapi syaratnya ada syaratnya enggak sih Mas biar dari gomeng dulu harus nyalakan mesin ini emang oh dunia wajib gomeng dulu oke kalau gitu berbahaya sekali jadi ketika mesinnya dihidupkan pertama kali itu wajib wajib gomeng kalau cnc wajib bom oke siap nah untuk nyalain spindle ya Mas ini kita nggak usah kalau kapasit muter tfd-nya langsung dikontrol di sini Mas ya ada kontrolnya di sini nih Oh dv5 ya 5-5 dinyalakan langsung langsung nyalain Oh itu kuning berarti edikasi nyalainnya nyala lain berputar kan Mas nah berputar kan Oh iya berputar dulu putarnya berapa RPM ini bisa diatur Rp-nya maksimal di 24000 kita off-ride di 14000 contohnya Oke coba Mas ini kita lihat di ini berapa mas angkanya Mas ini 11000 Mas ya ya saya kasih smic mas jadi tuaranya Oke ini ya terus diangka kalau diturunkan mas perbedaannya turun sampai-sampai mentok mas ya ini paling kecil oke oke jadi bisa dikontrol via software nama ini Mas ya masuk dari sini bisa Oh iya plus kan kalau buat naikin kalau naikin pindul yang ini nurun yang ini Oke kita nggak udah nggak usah muter-muter itu fb-nya lagi atau ngatur kecepatan yang susah gitu langsung dari keyboard ini bawa kemana-mana ini wireless Oke Oke Oh iya Mas ada lagi fitur unggulan kita Mas apa itu Mas auto-tool-zero auto-tool-zero ya jadi biasanya kan kalau kita nyari Z itu kan bisa tempelkan dulu kan kita desaikan ke material Oh saya tempelkan kayak gini nah itu kan bisa mas nyari nolnya itu kita punya fitur nah ini cuma ada di Indonesia Mas cuma ada di mesin Indonesia Oke fitur cuma ada di Indonesia ini siap ada fitur seperti ini kalau kita lihat Mas dia akan menuju ke ada sensornya di sini Oh yang ini Mas ya dia akan mendeteksi ketinggian dari matanya itu berapa jadi ini meskipun nanti kita ganti-ganti mata router kita nge-ganti mata router kita nge-ganti mata router kita nge-ganti mata router langsung otomatis masih dinyari nolnya sendiri Oh gitu jadi dengan fitur ini kita tidak istilahnya kalau ganti mata bonus itu kita nge-ganti mata router kita harus melakukan lagi ya itu kita melakukannya nggak repot sudah otomatis pakai fitur auto-tool-zero Oke gitu oke 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 jadi gimana pertarik dengan mesin secanggih ini harganya hanya 55 juta rupiah 55 juta udah dapat mesin secanggih dan sekeren ini langsung siap bisa dipakai untuk kerja 24 jam no problem ini pendinginnya pakai pendingin air nanti bisa langsung kontak di nomor marketing disini mas ya Oke untuk pengiriman ini aman sekali mas ya aman sekali kita udah ngirim dari aja sampai Papua mesin kita udah tersebar di seluruh Indonesia Oke jadi nggak usah khawatir untuk harga segitu nanti pelayanannya udah okelah Oke kalau ada kendala langsung bisa ngubungi tim after sales kita nanti pasti dibantu sampai kendalanya hilang Oke seperti itu guys jadi nanti nanti kalau berminat harganya 55 juta nomornya ada dibawah ini mas ya nanti di bawah juga ada Oke untuk pengirimannya kita bisa sampai seluruh Indonesia ya packing aman mas ya packing aman Oke siap jadi segitu dulu oleh dari kita dan sampai jumpa di video kami selanjutnya jangan lupa like komen subscribe sampai jumpa di video kami selanjutnya and you see you di sisi dan sampai jumpa di video kamiという outta